Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di Ayo Jalan-Jalan. Sekarang pagi-pagi ini sekitar jam setengah enam pagi. Saya lagi berada di lokasi yang bernama Silancur Highland. Ngapain di sini? Di sini saya mau menunggu sunrise. Sekarang saya berada di lereng Gunung Sumbing. Seperti teman-teman lihat di belakang saya adalah puncak dari Gunung Sumbing. Untuk melihat sunrise pagi ini. Teman-teman penasaran kecantikan sunrise dari lereng Gunung Sumbing ini? Tonton terus ya videonya. Saya tiba di Silancur Highland ini sekitar jam sembilan malam. Selama perjalanan kabutnya tebal banget. Pas sampai di lokasi, karena suasananya juga sudah gelap, akhirnya saya memutuskan untuk langsung istirahat. Kebetulan di Silancur Highland ini, mereka menyediakan penginapan juga. Nah paginya, saya bangun sekitar jam setengah enam. Dan kemudian saya menuju ke puncak Silancur Highland. Ternyata di situ sudah banyak orang. Mereka pada menunggu sunrise juga. Silancur Highland ini, lokasinya ada di Dusun Dadapan, Desa Mangli, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Nah kalau dari alun-alun kota Magelang, itu jaraknya kurang lebih 16 km. Kalau naik mobil, bisa ditempu dengan waktu kurang lebih 30 menitan. Untuk kumpas ke area ini, teman-teman harus beli tiket dulu. Nah ini harga tiketnya nih. Senin sampai Sabtu, tiketnya adalah Rp10.000. Untuk weekend, hari minggu dan libur yang sama gitu Rp15.000. Dan tiket anak-anak adalah Rp5.000. Nah nanti dari sini, teman-teman tinggal naik aja ke atas sana tuh. Di atas sana ada Rooftop. Tidak jauh dari tempat registrasi, di sini ada musholah. Aktivitas yang bisa dilakukan di Silancur Highland ini adalah tentu saja menunggu sunrise. Foto-foto dengan pemandangan matahari pagi dan pegunungan. Di situ juga ada taman bunga. Terus di bagian puncak itu disediakan bangku-bangku di antara pepohonan, khusus untuk melihat sunrise. Suasananya mirip seperti hutan Nottingham Forest. Hutannya Robin Hood. Selain itu, di sini juga bisa menginap. Jadi ada tiga jenis penginapan di sini, yaitu camping, model tenda, kemudian homestay, dan juga motel. Di sini juga ada warung yang menjual makanan dan minuman. Spot yang disediakan oleh Silancur Highland untuk foto-foto ini banyak banget. Dan semuanya instagramable. Nah, untuk yang camping, itu posisinya ada di situ tuh. Biaya untuk camping adalah Rp20.000 per orang jika membawa tenda sendiri. Nah, yang untuk paket, itu variasi harganya mulai dari Rp130.000 sampai Rp200.000. Yang di belakang saya ini adalah homestay. Homestay ini ada yang kapasitasnya 4 orang, ada yang kapasitasnya 2 orang. Yang kapasitas 4 orang itu Rp350.000. Dan kapasitas 2 orang itu Rp250.000. Di dalam itu ada TV, ada spring bed, dan juga dapat wifi. Nah, untuk kamar mandinya, karena ini ada 2 unit, jadi mereka gabung jadi satu kamar mandi dan dapur ada di sini, di tengah-tengah. Untuk yang motel, yang motel itu posisinya ada di sana, di belakang saya tuh. Ada kalau nggak salah, yang ada 5 unit yang lama, dan ada 2 unit yang baru. Yang model segitiga tuh yang baru. Untuk yang motel, bentuknya seperti ini. Nah, terus di sana ada lagi 5 unit di sebelah sana. Nah, untuk yang motel ini, terasnya langsung menghadap ke Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Nah, ini suasana teras belakangnya. Iunya langsung menghadap ke Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Nah, ini ruang dalamnya untuk yang motel. Maaf ya berantakan, belum sempat diberesin. Kebetulan tadi malam saya nginep di sini. Nah, di situ itu kamar mandinya. Itu teras belakang. Nah, untuk yang motel ini nggak dapet TV. Dan ini untuk kamar mandinya. Ada water heater-nya juga. Di samping motel ada warung. Jadi, teman-teman bisa duduk-duduk di sini. Kalau mau ngopi-ngopi atau makan instan. Nah, pemandangannya juga keren juga nih kan. Biasanya orang-orang datang ke sini sekitar jam 4 atau jam 5 pagi. Mereka duduk di sini menunggu sunrise sambil menikmati secanggir teh atau secanggir kopi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman yang mau jalan-jalan sekitar Magelang atau Yogyakarta. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.